Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Dita Azara Sesuai dengan judul video kita akan ngebahas Memulai bisnis online tanpa modal Jadi bagi teman-teman yang mau memulai bisnis online tanpa modal Teman-teman bisa menjadi dropshipper di tokoastore Nah di tokoastore ini ada berbagai macam brand yang tersedia Brand-brand lokal Di sini teman-teman nanti bisa lihat sendiri Untuk link toko nanti akan saya share di link yang di deskripsi Jadi teman-teman bisa klik linknya Kemudian di sini produk-produknya itu up to date Dan mengenai informasi produknya juga update sekali di website ini Jadi teman-teman bisa cek sendiri nanti ketika join di dropshipper di tokoastore Nah gimana sih caranya join jadi dropshipper di tokoastore Teman-teman bisa langsung join di grupnya Kemudian nanti teman-teman bisa memperkenalkan daily dulu Dan ngasih informasi bahwa teman-teman mendapatkan informasi untuk join di dropshipper itu Dari youtube Dita Azara Teman-teman bisa kirim seperti itu Kemudian di sini kita akan ngebahas ketika teman-teman udah join jadi dropshipper Apa yang harus teman-teman lakukan Oke yang pertama Ketika teman-teman udah join jadi dropshipper di tokoastore Yang pertama yaitu teman-teman harus promosi produk yang ada di website-nya Jadi produk-produk yang ada di website tokoastore ini Bisa teman-teman promosiin semuanya Tapi kalau misalnya dari awal teman-teman udah nentuin Misalnya teman-teman mau jualan untuk produk dress atau baju muslim seperti itu Teman-teman bisa jualan misalnya mukena, dress, ada baju kokok, ada hijab, kerudung, sarung, ada Al-Quran Nah teman-teman bisa pilih-pilih produk yang mau dijual Tapi kalau misalnya mau dijual semua, mau dipromosiin semua juga bisa banget Nah dimana sih kita harus promosiinnya Nah untuk promosi produk teman-teman bisa promosi di sosial media Sosial media itu misalnya Instagram, Facebook, dan WhatsApp Teman-teman bisa bikin dulu sosial medianya Baik itu di Instagram atau di Facebook Nah setelah teman-teman bikin sosial medianya Teman-teman bisa langsung promosi produknya Nah kalau misalnya teman-teman udah join di grupnya Nanti untuk foto-foto produk yang ada di website ini Itu akan dikirim ke grup WhatsApp Jadi teman-teman gak usah download satu-satu untuk produknya Karena nanti teman-teman akan langsung dapetin di grup WhatsApp Jadi teman-teman bisa langsung share di sosial media yang teman-teman punya Nah untuk yang akan di-share itu lengkap Yaitu ada foto produk Kemudian ada deskripsi produknya Nah kalau misalnya ada buyer teman-teman yang nanyain mengenai stock Biasanya kan kalau dropshipper Biasanya itu kita nanyain ke supplier kita Misalnya kita ngirimin gambar Untuk produk ini ukuran S Warna hijau Apakah masih ada? Nah biasanya kan kita nanyain seperti itu Nah kita sebelum ngejawab ke buyer kita Otomatis kita nunggu dulu jawaban dari supplier kita Nah kalau misalnya jawaban dari supplier kita lama Otomatis kita jawab ke buyer kita juga lama Nah ini sebenarnya bisa kita anggap menghambat seperti itulah untuk bisnis kita Nah disini kalau misalnya teman-teman join jadi dropshipper di tokoastore Teman-teman bisa cek sendiri ketersediaan produknya Misalnya teman-teman udah promosi untuk baju tunik ini Misalnya kemudian ada yang nanyain untuk warnanya ada apa aja sih Kemudian ukurannya ada apa aja sih Nah teman-teman bisa cari produk ini di websitenya Kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah Nah disini informasinya itu udah lengkap banget Ada stock tersedianya Kemudian ada harga Kemudian ukuran dan ada pilihan warnanya Nah selain informasi yang ada disini Misalnya ukurannya apa aja Adakah SML Nah kalau misalnya disini all size Berarti cuma ada satu ukuran all size Kemudian untuk pilihan warna Kalau misalnya cuma ada satu disini Berarti cuma ada warna itu aja yang ready Dan stock yang tersedia disini sesuai dengan stock yang ada Jadi kalau cuma satu berarti sisa satu stocknya Nah teman-teman ketika mau order ini Teman-teman bisa klik disini untuk pilihan warnanya Dan kemudian tinggal klik tambah keranjang Nanti akan ada notif yang muncul Seperti ini Teman-teman bisa lanjut belanja ketika masih ada order Ketika masih ada produk yang ingin dibeli Kemudian lihat keranjang ketika teman-teman ingin membayar produk tersebut Kita klik dulu lanjut belanja Dan ada teman-teman yang nanyain Misalnya Tas misalnya ada yang nanyain tas Teman-teman udah promosiin tas Dan ada yang nanyain tas Kalau misalnya teman-teman scroll disini gak ada Gak ada yang muncul Teman-teman bisa klik disini Paling atas Itu teman-teman bisa klik langsung tas Kemudian tinggal di search aja Disini nanti akan muncul produknya Teman-teman tinggal cari Produk apa yang ditanyain oleh buyernya Misalnya yang ditanyain itu adalah tas rajut ransel yang ini Nah teman-teman bisa lihat disini Stock yang tersedia itu ada 19 Kemudian pilihan warnanya itu ada banyak Jadi ini informasi pilihan warna Yang tersedia Yang tercantum di website ini Teman-teman bisa informasikan Ke bayarnya teman-teman Misalnya yang masih ready itu ada maroon pink Ada black blue, brown cream, green cream, green grey Dark brown dan lain sebagainya Jadi teman-teman bisa langsung ngasih informasi ini Langsung jawab pertanyaan bayar teman-teman Nah kalau misalnya bayar teman-teman itu Udah beli, udah mau beli Misalnya untuk maroon pink Nah disini juga kalau misalnya teman-teman pilih warna disini Yang muncul disini juga sesuai dengan warna yang teman-teman pilih Misalnya kita mau lihat warna yang black blue Ininya akan berubah Kemudian brown cream Green cream Green grey Nah semuanya akan berubah sesuai dengan warna yang teman-teman pilih disini Nah misalnya teman-teman bayarnya pengen beli Untuk tas rajut yang warna pink ini Teman-teman bisa klik pink disini Kemudian tambah keranjang Nah kalau misalnya teman-teman masih mau mencari produk lagi Seperti tadi teman-teman bisa langsung cari produknya Bisa juga teman-teman ketik nama dari produknya Biar teman-teman gak usah scroll-scroll lagi ke bawah Seperti tadi kan teman-teman cuma ngetik tas Nah teman-teman bisa nanti secara lengkap nama produknya apa Misalnya ada yang nanyain untuk produk ini Teman-teman bisa langsung lihat disini Informasikan bahwa stok yang tersedia sisa 3 Kemudian untuk ukurannya all size Dan pilihan warnanya cuma satu yaitu putih Garis hitam Teman-teman untuk order jangan lupa Pilih warnanya di klik Kemudian tambah keranjang Kemudian sekarang kita mau lanjut ke pembayaran Kita bisa klik lihat keranjang Nah disini akan muncul beberapa produk yang sudah kita tambahkan tadi Teman-teman bisa cek kembali Baik itu untuk warnanya Kemudian ukuran dan jumlah yang ingin dipesan Jadi jangan lupa untuk dicek kembali Takutnya ada kesalahan warna ataupun size yang ingin dipesan Teman-teman bisa cek Dan kemudian jika ada catatan Tambahkan catatan Teman-teman bisa klik disini Tapi ingat jangan tambahkan catatan Misalnya teman-teman mau warna pink ukuran S misalnya Karena untuk informasi itu Detail informasi itu kan udah ada sebelum teman-teman klik tambah keranjang Jadi teman-teman jangan tambahkan lagi Catatan seperti itu ditambahkan catatan Nah setelah teman-teman tambahin catatan disini Tinggal klik simpan Kemudian teman-teman bisa lanjut Cek lagi produk yang teman-teman udah add ke keranjangnya teman-teman Nah disini akan secara detail informasinya Baik itu subtotal, kemudian ada berat total, kemudian ada biaya pengiriman Nah biaya pengiriman ini itu akan muncul ketika teman-teman udah ngisi informasi alamatnya Jadi sebelum ini muncul nanti akan ada dulu yang muncul informasi alamat Ada informasi alamat yang akan muncul Nah teman-teman bisa isi yang lengkap disitu Nah disini akan muncul biaya pengiriman Nah biaya pengiriman yang muncul secara otomatis disini Nih teman-teman bisa lihat disini pilih kurir Nah biaya pengiriman yang muncul di tab yang tadi Untuk biaya pengiriman itu yang muncul adalah biaya pengiriman termurah Tapi kalau misalnya teman-teman pengen ganti kurirnya Misalnya di tempat teman-teman itu kurir yang cepat itu adalah JNT Nah teman-teman bisa klik disini ganti Atau misalnya teman-teman pilih Tiki Tinggal di klik disini Jadi bisa dipilih untuk pilihan kurirnya ada JNE, ada Tiki, dan JNT Kemudian setelah itu tinggal klik simpan Nah kalau misalnya disini ada kode promo Teman-teman bisa langsung lihat promo yang tersedia Karena biasanya itu ada promo-promo yang tersedia Teman-teman bisa langsung klik disini gunakan Setelah berhasil selamat Kode promo senilai Rp20.000 berhasil diterapkan Tinggal klik OK Jadi kalau misalnya teman-teman order via website Itu akan ada banyak promo-promo yang tersedia di FocoAstore Nah setelah itu Teman-teman tinggal klik bayar disini Jadi semudah itu teman-teman untuk join di Dropshipper Dan teman-teman akan mudah juga untuk ngecek stoknya Karena itu akan update di websitenya TokoAstore Jadi teman-teman gak usah capek-capek nanyain ke admin Astore Teman-teman bisa cek sendiri di website Tinggal search nama produknya Kemudian cek stoknya Cek ukurannya Dan cek warnanya Kemudian teman-teman bisa langsung informasikan ke bayar teman-teman Jadi kalau misalnya teman-teman mau join di TokoAstore Dropshipper di TokoAstore Teman-teman bisa join grupnya Linknya ada di deskripsi Tinggal join aja disitu Dan teman-teman bisa perkenalkan diri dulu Sebelum teman-teman memulai untuk Berjualan atau berpromosi produk-produk yang ada di TokoAstore Nah mungkin untuk video kali ini cukup sekian Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!